Ada sebuah desa di Kabupaten Maluku Baratdaya, Provinsi Maluku, bernama Desa Welora. Di desa ini, hiduplah seorang ibu bersama anaknya yang masih bayi. Karena suaminya sudah meninggal, maka ibu itu harus bekerja sebagai seorang petani di kakiku. Ketika Fajar menyingsing, sang ibu membawa anaknya pergi bersama untuk bertanggung. Ia biasanya membuat ayunan dan meletakkan anaknya di sana. Ayunan itu terbuat dari kain yang diikat ujung-ujungnya dengan tali dan digantung pada dahan pohon. Suatu ketika, seperti biasanya, si ibu pergi berkebun. Setelah menyidurkan anaknya, si ibu mulai bertani. Saat sedang bertani, tiba-tiba ia mendengar tangisan anaknya. Dengan segera ia memeriksa keadaan anaknya. Namun anaknya ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun beberapa saat kemudian, didengarnya tangisan anak itu kembali. Ia mulai merasa heran dengan hal ini. Ia kembali berjalan dan menghampiri anaknya. Dilihatnya, anak itu masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Si ibu pun menjadi semakin bingung. Ia memutuskan untuk bersembunyi dan melihat anaknya. Beberapa saat kemudian, dilihatnya seekor ular turun dari pohon dan menjalar melalui tali ayunan anaknya. Ular itu membuat anaknya sangat ketakutan. Sehingga ia menangis. Sang ibu yang sementara bersembunyi di belakang pepohonan menjadi sangat geram. Ia sangat marah. Ia berjalan menuju ular itu dan menarik ular tersebut. Ia mencoba untuk menarik ular itu jatuh dari pohonnya. Tetapi ular tersebut melingkar dengan sangat kuat pada dahan pohon. Hal ini mengakibatkan ular itu menjadi putus disertai dengan bunyi gemerincing ketika ditarik. Setelah ular itu mati, ibu itu segera mengambil ular itu dan membawanya pulang ke rumahnya. Sesampainya di kampung, diletakannya ular itu di depan rumahnya. Lalu ia masuk dan meletakkan anaknya di kamar. Setelah itu ia kembali memeriksa ular tersebut. Ternyata, si ekor ayam sudah memakan ular itu. Ibu itu segera menangkap ayam tersebut dan memunyiknya. Setelah itu, ia membelah perutnya dan menemukan ada emas di dalam perut ayam tersebut. Anehnya, emas itu berbentuk kerangka ular. Oleh sebagian masyarakat Welora, mereka percaya bahwa kerangka ular emas itu adalah kerangka ular yang ditemukan oleh si ibu itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!